Ini merupakan tampilan e-metry elektronik ya, elektronik metry. Jadi elektronik metry ini adalah matry yang berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibutuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu. Aturan Pemerintah nomor 86 tahun 2021, tanpa pengadaan pengelolaan dan penjualan matry. Jadi teman-teman yang tidak menginginkan matry fisik lagi, yang biasa dibeli di kantor kos, itu bisa menggunakan e-metry. Ini biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang transaksinya banyak, jadi tidak perlu ribet lagi nempel matry elektronik. Bagaimana cara membelinya atau mendapatkannya dan bagaimana cara menggunakannya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan-rekan pajak semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada sesi video kali ini, saya akan mentutorialkan cara membeli atau menggunakan e-metry atau matry elektronik. Bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara menggunakannya. Bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan segera-segan untuk berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya, agar kalian bisa mendapatkan info-info terupdate tentang tutorial-tutorial di channel ini. Atas subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Ini adalah tampilan brandanya ya, tampilan dari website matry elektronik, cara mendapatkannya. Ada pun penjelasannya, saya coba jelaskan sedikit. Yaitu matry elektronik itu seperti ini ya, berbentuk kotak persegi. Kalau biasa kan matry persegi panjang. Nah ini matry elektronik itu berbentuk kotak. Nah dominan warnanya merah muda ya, ini adalah kibar pot. Jadi setiap matry itu berbeda-beda dengan kode unik seperti ini. Lalu ada tulisan matry elektronik. Di sini ya, di bawah lambang Garuda. Ada lambang Garudanya. Dan di bawahnya ada angka 10.000. Jadi matry elektronik itu cuma 10.000 nominalnya, nggak ada yang lain. Kalau yang dulu kan 6.000, 3.000. Dan itu akan diakuskan di tahun akhir Desember 2021. Bagaimana cara mendapatkannya? Teman-teman bisa masuk ke menunya ya, post.imetry.co.id. Kalau teman-teman nggak bisa masuk ke websitenya, saya santupkan link di deskripsi. Silahkan teman-teman klik. Nah lalu bagaimana cara untuk memulainya ya. Ini adalah tampilannya, tampilan beradanya seperti ini. Teman-teman bisa langsung di klik di sini. Beli emetry. Atau daftar terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman beli emetry, itu nggak bisa ya. Harus login terlebih dahulu. Ya, harus login terlebih dahulu. Jadi teman-teman harus klik daftar pertama kali. Cara klik. Nah, di sini adalah muncul tiga tipe. Teman-teman jangan bingung, arahkan saja kursornya. Nah, jadi kalau personal, ya itu untuk personal, pribadi, penggunaan untuk perseorangan. Kalau enterprise, itu biasa digunakan untuk perusahaan internal. Anda pun yang wall, sell, itu biasa digunakan untuk distributor-distributor. Nah, sekarang kita trial ya. Saya coba daftar dengan menggunakan personal. Klik aja di sini, saya lihat file KTP Anda. Ya, bisa di klik. Oke. Menyimpan KTP di mana? Langsung saja di klik. Misal seperti ini, KTP. Oke, sudah membuat data upload berhasil. Nah, silakan di sini. Ini kunyanya. Misal ya. Kita skip dulu. Oke, setelah lengkap, ya. Setelah isiannya lengkap, KTP segala macam, teman-teman klik daftar. Setelah daftar, nanti teman-teman akan masuk diarahkan ke email, ya. Harap tag email Anda untuk memverifikasi akun. Klik OK. Nah, teman-teman. Setelah selesai verifikasi, teman-teman baru bisa launching, ya. Akan teman-teman launchin. Nah, akan muncul dua menu, pembelian dan pengumpuhan. Ya. Lalu, silakan masukkan tanggal dokumen, nomor dokumen, dan segala macam. Upload stampel. Pin kita dimasukkan, ya. Lalu, selesai. Kursor tinggal diarahkan stampel kemana, ya. Nah, ini adalah seri teman-teman. Nanti setelah terdaftar, ya. Terdaftar, baru teman-teman bisa login. Baru nanti ada muncul menu dua. Pembelian dan pengumpuhan. Teman-teman beli dulu ematrainya. Nah, nanti baru teman-teman lakukan pembubuhan. Yaitu dengan cara klik pembubuhannya. Upload filenya, dokumen yang mau dibubuhi matrai. Lalu, arahkan stampel seperti di video tadi, ya. Saya belum ada contohnya, jadi menggunakan tutorial yang tadi. Oke, teman-teman. Cukup simple, ya. Cukup simple dan mudah. Teman-teman, silakan masih ada yang bingung. Silakan bertanya di kolom komentar. Kita jawab bareng-bareng. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like-nya, subscribe-nya, dan nyalakan loncengnya. Ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.